Para file, Ibu Safira tenang dulu Sini saya mau bertanya kepada Ibu Safira Dan disini terlihat ya petugas pengadilan agama yang bertanya kepada Safira Dan disini kalian bisa lihat ya Safira yang begitu tegang Apakah Ibu Safira ada niat untuk kembali lagi? Dan sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sangat mudah Tetapi sepertinya Safira masih ragu untuk menjawabnya Kepada suami pertama Ibu Safira Apalagi ketika menatap ke arah Rafael Sepertinya Safira rada-rada gak tega Kalian bisa lihat ya wajah Rafael Kenapa Safira? Aku gak lakuin salah apapun sama kamu Safira Kemudian Rafael pun mengatakan kepada Safira Kalau dirinya gak melakukan kesalahan apapun pada Safira Mama! Sementara itu disini terlihat Dania yang sepertinya begitu bahagia ketika bertemu dengan putrinya Loli Tentu saja bahagia banget Ya apa kamu kangen? Sudah Dania itu di tangan orang jahat Kemudian disini terlihat ya Dania yang memeluk erat putrinya Ya tentu saja Dania sangat takut ya kalau kenapa-napa dengan putrinya Sewaktu-waktu dia bisa dicelakai Hei dong kamu jangan nanggu penting ini masalah urusannya nyawal Sementara itu disini terlihat Pak Gunawan yang lagi ngobrol sama Yuda Dan disitu ada juga Mama Lestari Oh ini Om sepertinya sangat peduli sama Dania Ya jelas peduli dong Kemudian ketika Yuda mengatakan hal itu Sepertinya Pak Gunawan kejeblosan Dia orang yang penting untuk saya Dan tentu saja Yuda pun semakin herannya ketika Pak Gunawan mengatakan Kalau Dania adalah orang yang sangat penting untuknya Dan tentu saja Mama Lestari pun jadi heran Kenapa Pak Gunawan mengatakan kalau Dania adalah orang yang penting Sementara itu terlihat ya lagi-lagi Safira bertemu dengan Romy Bahkan kali ini dia tuburkan sama Romy Dan kira-kira apakah Safira akan teringat kembali Akan penteror yang selalu menerornya Dan apakah Safira akan segera menyadari Kalau peneror itu adalah Romy Simak kelanjutan diantara 2 cinta Hanya di HGTV dan jangan lupa terus dukung sinetron ku Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye